Pemirsa setelah memenuhi panggilan KPU Batanghari untuk klarifikasi, Ustofa dianggap masih memenuhi syarat sebagai PAW anggota DPRD Mediang Hartono. KPU juga mengaku telah melayangkan surat ke DPRD perihal nama pengganti antar waktu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari sebelumnya telah memanggil berbagai pihak dari DPD 2 Partai Golkar untuk melakukan klarifikasi, yakni terkait usulan nama pengganti antar waktu atau PAW anggota DPRD yang dimilai tidak sesuai dengan hasil perolehan suara. Dari hasil klarifikasi itu, nama Ustofa dikabarkan masih layak atau memenuhi syarat sebagai PAW Mediang Hartono. Bahkan pada awal pekan lalu, KPU Kabupaten Batanghari juga dikabarkan telah membalas surat DPRD setempat perihal nama calon PAW anggota DPRD fraksi Golkar yang meninggal dunia 2 bulan lalu akibat kecelakaan. Ketua KPU juga membenarkan jika surat tersebut telah disampaikan ke pihak DPRD untuk ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini memang karena proses sudah panjang, Insya Allah kita lakukan atau membalas surat DPRD terkait dengan hasil kajian dan hasil klarifikasi kami kepada beberapa pihak tersebut. Siapa yang memang masih memenuhi syarat untuk menjadi PAW Al-Mahmhartono. Dan itu sudah kita lakukan. Dan itu sudah kita lakukan klarifikasi dan kajian. Dan kejadian kita Insya Allah sudah selesai. Menurut Halim, informasi itu disampaikan ke DPRD berdasarkan hasil kajian sesuai keterangan maupun bukti-bukti. Seperti berupa lampiran berita acara yang mereka peroleh dari berbagai pihak saat melakukan klarifikasi. Untuk diketahui, proses PAW ini berpolemik lantaran nama yang diusulkan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Batanghari tidak sesuai dengan data perolehan suara yang dimiliki KPU. Sebab sesuai aturan yang berlaku, nama Mustafa memperoleh 290 suara di bawah Al-Mahmhartono. Sedangkan nama calon PAW yang tercantum dalam usulan partai yakni atas nama Sumardi dengan perolehan 240 suara.